Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menertibkan sejumlah papan reklame yang tidak berizin atau ilegal di sejumlah tempat di Kota Bandung Rabu Malam. Selain ditertibkan, tiang reklame ilegal pun langsung diberikan stiker segel, bahkan beberapa diantaranya dibongkar. Penertiban tersebut untuk menciptakan tata ruang kota yang indah. Petugas Satpol PP Kota Bandung menertibkan sejumlah papan reklame yang tidak berizin atau ilegal. Salah satunya di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat, Rabu Malam. Petugas harus bersusah payah memanjat yang setinggi 10 meter untuk membongkar papan reklame tersebut. Tak hanya dibongkar, petugas pun langsung memberikan teguran keras dengan menempelkan stiker segel. Tak hanya reklame, petugas pun membongkar belasan Spanduk dan Baliho yang tidak berizin di Jalan Inhofteng dan Tegal-Lega, Bandung. Pembongkaran ini berlandaskan peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang reklame dan peraturan nomor 9 tahun 2019. Penertiban reklame dan pembongkaran Spanduk ini karena tidak berizin serta tidak membayar pajak. Minggu kemarin kita pernah kita lakukan juga ada 4 titik, nah sekarang kita rencanakan ada sekitar 4 titik atau 5 titik kembali melakukan penertiban reklame ini. Karena menurut dari peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame dan peraturan daerah nomor 09 tahun 2019, nah disitu mengatakan bahwasannya apabila memakai fasilitas umum atau pemerintah yang tidak ada rekomendasi dari wali kota, dengan ini dimandatkan ke DPM PTSP dan BPD tentang masalah pajaknya, itu kita ketipkan. Selain ilegal, penertiban reklame serta Spanduk Baliho tersebut juga guna menciptakan tata ruang kota Bandung semakin nyaman dipandang oleh masyarakat.